assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi dengan channel rejeksi pada kesempatan hari ini teman-teman semua semoga tetap di dalam lindungan Allah SWT dan tetap diberi limpahan rezeki oleh Allah SWT teman-teman pada hari ini saya mau buat konten tutorial yaitu tentang kedipan mil motor Yamaha kemarin untuk motor Honda sudah saya kasih informasi buat teman-teman semua nah teman-teman hari ini saya bikin konten yaitu tentang kedipan mil motor Yamaha wajib dipahami bagi pemilik motor injeksi besutan garputala pasalnya dengan memahami kode yang muncul akan memudahkan pemilik dan mekanik untuk melakukan perbaikan yang harus dilakukan ada sejumlah kode kerusakan yang telah disiapkan Yamaha pada motor injeksi garapannya pemilik motor bisa melihat kode yang dimaksud melalui tampilan speedometer setiap kode kerusakan Yamaha mewakili beda-beda komponen yang bermasalah hal ini dimungkinkan karena teknologi injeksi identik dengan menggunakan banyaknya sensor secara ada beberapa ada beberapa belasan sensor yang tertanam pada motor modern berteknologi injeksi jadi bila ada salah satu sensor yang bermasalah akan langsung diketahui melalui kode kerusakan untuk lebih lanjut ditangani jika motor injeksi pertama kali dihidupkan indikator motor akan menyala untuk melakukan pengecekan pada sistem injeksi bila adalah bila langsung padam berarti sistem injeksi normal tapi bila ada kedepan atau menyala terus berarti ada kerusakan di bagian sistem injeksi untuk mengetahui kedepan panjang dan kedepan pendek yaitu bila kedepan panjang itu dilakukan lebih dari satu detik terus kalau untuk kedepan pendek yaitu kurang dari satu detik untuk itu teman-teman semua berikut kedepan kedepan atau kerusakan pada motor yamaha injeksi yang pertama yaitu kedepan 12 yaitu crank shaft position sensor atau pulser yaitu signal yang diterima oleh cps tidak normal kemudian yang kedua yaitu kedepan 13 yaitu pressure sensor terlepas atau terjadi consulate kemudian yang ketiga yaitu kedepan 14 pressure sensor mengalami malfungsi terlepas atau tersumbat kemudian yang keempat yaitu kedepan 15 yaitu TPS terlepas atau consulate kemudian yang kelima yaitu kedepan 16 TPS macet kemudian yang nomor 6 kedepan 19 yaitu tentang standar samping terlepas atau putus berikutnya lagi nomor 7 kedepan 21 yaitu kolan temperatur sensor terlepas atau consulate kemudian yang nomor 8 yaitu kedepan 22 yaitu intake temperatur sensor terlepas atau terjadi arus pendek kemudian kedepan nomor 9 yaitu kedepan 24 yaitu sensor O2 bermasalah terus yang nomor 10 yaitu kedepan 28 yaitu engine temperatur sensor error yang nomor 11 kedepan 30 yaitu sepeda motor jatuh kemudian yang nomor 12 yaitu kedepan 37 yaitu idle speed control atau ISC valve terjadi kerusakan kemudian nomor 13 yaitu kedepan 39 yaitu full injeksi bermasalah atau terjadi kerusakan kemudian yang nomor 14 yaitu kedepan 41 yaitu lane angel sensor kemudian yang nomor 15 yaitu kedepan 42 yaitu sensor speedometer bermasalah sinyal yang diterima tidak normal kemudian yang nomor 16 yaitu sensor 44 yaitu chip apron error nomor 17 yaitu kedepan 46 yaitu aliran listrik ke sistem injeksi tidak normal kemudian yang nomor 18 yaitu kedepan 50 yaitu rusaknya ECU atau ECM nomor 19 yaitu kedepan 61 yaitu ISC tidak bekerja yang nomor 20 yaitu kedepan 79 yaitu terlalu banyak udara yang masuk kemudian yang nomor 21 yaitu kedepan 84 selenoid VVA terlepas atau terjadi konslet nah teman-teman semua itu tadi tentang kedepan-kedepan mil motor Yamaha semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memberi informasi bagi teman-teman pemilik motor, pemilik kendaraan Yamaha memberi informasi bagi teman-teman yang belum tahu tentang kedepan mil motor Yamaha mungkin cukup sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa juga teman-teman kunjungi konten-konten saya sebelumnya untuk memberi informasi inspirasi perbaikan sepeda motor teman-teman semua cukup sekian dari saya semoga bermanfaat wabillahi taufiq walidayah wagiru salam warahmatullahi wabarakatuh salam mirip sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax